Lahan di sepanjang rel kereta api Indonesia dijadikan warga sebagai tempat pebuangan sampah sehingga terlihat kotor dan kumu. Kini warga yang tinggal tak jauh dari rel kereta api memanfaatkannya sebagai lahan produktif dengan ditanami tanaman obat dan sayur. Warga RT3 RW3, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, dengan menerapkan protokol kesehatan tetap semangat bergotong royong membersihkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia untuk dijadikan lahan produktif dengan ditanami tanaman obat dan sayur. Berbagai jenis tanaman seperti jahe merah, kencur, kumis kucing, dan tanaman sayur lainnya ditanam di lahan ini. Lurah Gunung Ibul Barat, Joko Arief berharap tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Peringatan tentang sampah, jadi daripada kita dibuang sampah ataupun layar lahan ini, layar tidur, kemarinnya ya kita bersihkan, lebih baik dimangkapkan kan jadi taman toga, jadi warga juga bisa bersih laturah ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menciptakan kawasan bebas dari sampah, salah satunya dengan menampatkan bak sampah. Namun lemahnya kesadaran membuat pemerintah turun tangan memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan produktif dan menghasilkan. Gunung Ibul Barat sebelumnya merupakan salah satu daerah kumuh yang ada di kota Prabu Mulih, dan kini merupakan daerah kawasan agrowisata khusus perkebunan. Dari Prabu Mulih, Peri Brima, Ainews, melaporkan.